Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sedulur dari Mang Dayat Kali ini Mang Dayat lagi ada di Campang Tigo Hadirnya Mang Dayat disini masih dalam rangka melanjutkan tugas dari Universitas Terbuka Palembang Dalam penelitian mengenai pemerintahan marga di Oku Timur Namunnya penelitian marga dah bisa terlepas dari peran para puyang Dan salah satu puyang yang paling dikenal disini adalah Puyang Tuan di Pulau atau Tan di Pulau Jadi Mang Dayat dan tim akan menuju makam Tuan di Pulau Tapi sebelum kita kesana, kita kenalan dulu dengan desa yang kami lalui Yaitu Campang Tigo Dan sebelum kita lanjut Mang Dayat ingin dulu ya Tolong di subscribe dulu channel Mang Dayat Dan jangan lupa klik tanda loncengnya Dan selalu Mang Dayat doa ke penonton Mang Dayat bahagia selalu dan jauh dari musibah Wung Palembang ada di Bangku Sare Adi Junjung Desa Campang Tigo adalah salah satu desa yang ada di Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan Saat kita datang kesini, kita akan ketemu dengan Tugu Meriam Besar Aik gaganian ya, ikonnya disini Meriam Besar Daerah ini memang daerah yang bersejarah Bahkan, utara Campang Tigo yang merupakan jurian dari pemimpin Campang Tigo ini Yaitu Ahmad Bastari Tercatat pernah sebagai gubernur Sumatera Selatan Desa Campang Tigo berjarak kurang lebih 150 km dari Pelembang Sebelum ada jalanan, wong-wong dulu kemana-mana naik prau Kabarnya, men dari Palembang ke Campang Tigo ini Bekayu naik prau itu butuh waktu sekitar 6 hari Karena ngawar narus Tapi kalau dari Campang Tigo ke Pelembang, butuh waktu 2 hari Luar biasa ya, perjalan wong dulu ya menjelajahi sungi Saat ini kami berjalan menuju makam Tandi Pulau Kita sedang menikmati suasana pedesaan Kehidupan masyarakat desa ini terjingok tenang nian Waktu terasa berjalan lambat dan damai Tidak pecah kehidupan di kota besar Terasa canggak-canggak galo Rumah-rumah yang kami lewati juga masih terjingok rumah-rumah tua Yang masih asli Dan mungkin usianya sudah ratusan tahun Saat ini kami menuju anak sungai Yang kemudian kaget kami akan naik prau Menuju makam Tandi Pulau Dan selanjutnya di episode berikutnya Kita akan bahas tentang Siapa itu puyang Tandi Pulau Dan apa cerita-ceritanya Ditunggu ya Dan sekarang Dan sambil jalan kita menikmati suasana Campang Tigo ini Alam Raya of South Sumatera Beautiful World of Indonesia Persona luhurmu penuh makna Membawa kedamaian Kepenjuru dunia Senyum Sriwijaya Betua bijakmu Malkota Senyumunan indah Adalah senyum kita Asal-muasal terbentuknya desa Campang Tigo ini Berawal dari Sultan Hamimun-Hamimun Atau puyang Tandi Pulau Yang menurut cerita Nenek moyang dari Campang Tigo ini Berasal dari Arab Pada waktu itu Puyang ini menetap di suatu tempat Yang lahannya masih dikelilingi oleh sungi dan rawa-rawa Desa ini dinamu ke desa Simpang Tigo Karena memang terletak Di persimpangan Tigo Arah Waktu itu Pemimpin agama Dipegang oleh Puyang Ratu Nyaman Di bagian barat Puyang Tanda Pasai Di bagian timur Puyang Tuan Syekh Abdurrahman Di bagian utara Dan Puyang Penghulu Sabtu Di bagian selatan Berjalannya waktu Dan pemerintahnya yang baik Dipepen oleh Puyang Ratu Nyaman Akhirnya di suatu masa Beliau meninggal dunia Dan diganti ke Oleh anaknya Ahmad Daud Waktu itu Desa masih bernama Simpang Tigo Kemudian Hasil dari musawarah Dan mufakat oleh Para tokoh agama Adat Dan pemerintahan Akhirnya dirubalah Namo desa ini Menjadi Desa Campang Tigo Alam Raya Surat Sumatera Beautiful World of Indonesia Mengapa Jejen di Nusantara Membawa kedamaian Kepanjuru bumi Alam Raya of South Sumatera Beautiful world of Indonesia Persona luhurmu perlu makna Membawa kedamaian Kepanjuru dunia Senyum Sriwijaya Bertuah bijakmu makhosa Senyumunan indah Adalah senyum kita Senyum Sriwijaya Bertuah bijakmu makhosa Senyumunan indah Demikianlah video Mang Dayat Mudah-mudahan bisa nambah kesana pengetahuan kita tentang kota Palembang Dan Sumatera Selatan pada umumnya Kalau Mangce Bicek seneng dengan video Mang Dayat Tolong di like dan komen membangunnya Share juga kalau menurut Mangce Bicek bermanfaat Kalau ada yang kurang berkenan Baik dari narasi ataupun video Mang Dayat mohon maaf Kepada Allah Mang Dayat mohon ampun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alam Rayaw South Sumatera Beautiful world of Indonesia Mengapa jejak di Nusantara Membawa kedamaian Kepanjuruhuni Alam Rayaw South Sumatera Alam Rayaw South Sumatera Beautiful world of Indonesia Persona luhurmu Pengumatna Membawa kedamaian Kepanjuruh dunia Senyum seri bijaya Betua bijakmu Malkota Senyum unan indah Adalah senyum kita Senyum si bijaya Senyum si bijakmu Malkota Senyum si bijakmu 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 Terima kasih.